Wanida mengatakan dia telah kecelakaan dan mobilnya jatuh ke jurang Dia belum sempat mengantarkan tas untuk orang tuanya You guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi disini ada video yang lagi rame dibahas Yaitu adalah pada rekaman dimana video yang kemarin Ada penyiar radio yang ditelepon oleh sosok sebuah hantu Ya itu dari Malaysia Dan disini gue menemuin ada video cuplikan video Dimana video ini menjelaskan katanya ini adalah sebuah mobil Si ninda yang pernah jatuh dan melempar sebuah tar Dan dia minta tolong tas itu diambil dan dikasih ke orang tuanya ya Oke disini kita coba nonton bareng-bareng Oke buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys di klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis dan kalian men-support channel ini Untuk terus upload setiap hari ya guys Buran guys subscribe langsung kita mulai videonya Let's go Jadi kalian video ini yang muncul di VFP gue Terus ada tulisannya nih Tragedi ninda tahun 1992 Menelepon Faris penyiar radio Malaysia Oke buat teman-teman yang belum nonton video yang ini Kalian bisa nonton dulu nih ke video sini ya Itu kalian kalau bisa klik aja di channel itu Scroll ke bawah dikit itu langsung ada video ini guys Terus disini ada caption juga Ditulis oleh Sugesti Zarinakan Dia bilang disini tertulis tragedi ninda Sabtu 1992 dia leparkan tas keluar Horor banget Bikin merinding Tonton sampai akhir proses pengangkatan mobil dari Jurang Gaung Malaysia Oke gue gak tau Posisi Jurang Gaung itu yang mana Tapi kalau emang dari video ini Itu emang Jurang Kita lihat ini emang ada mobil yang diangkut Ini kayak sejenis mobil Avanza bukan sih Ya tapi sejenis ya Oke kita coba setiap barang-barang ya Perhatikan dengan seksama Ini adalah mobil nida yang kecelakaan tahun 1992 Yang mobilnya jatuh ke jurang Ketika dia membelikan sebuah tas Untuk orang tuanya Perhatikan dengan seksama Ada seseorang misterius dari dalam mobil Melemparkan tas keluar Itu sama yang terjadi ketika nida menelpon ke Fazik Fazik adalah penyiar radio yang ditelepon oleh nida Epic banget sih ini Jelas sih ini kayak ngelemparkan tas Oke ini jelas banget melemparkan tas Atau ada sebuah mayat yang emang tangannya tergelincir terus jatuhin tas Tapi secara logis engga sih Harusnya engga kayak gitu sih Ini jelas banget kayak dia emang sengaja melempar sebuah tas ke bawah ya Ya terus jelas banget kayak tangannya emang sengaja keluar Terus dijatuhin tasnya terus tangannya masuk lagi Ini cukup epic horror banget Nida pada tahun 2023 Bahwa nida mengatakan dia telah kecelakaan Dan mobilnya jatuh ke jurang Dia belum sempat mengantarkan tas untuk orang tuanya Di malam hari raya tersebut Bener-bener merinding teman-teman Perhatikan lagi ada seseorang melamparkan tas keluar Yang diduga itu adalah nida Assalamualaikum teman-teman Banyaknya komen Oke kita dengerin pendapat dari kakak ini ya Kakak Sukis Tia Zahya Nakahan Oke kita coba denger Dia mau ngomong apa Kita harus dengerin dulu ya Pada Viti saya yang sebelumnya Tentang nida yang meninggal karena kecelakaan dan masuk jurang di tahun 1992 Yang pada saat itu dia menelpon kepada penyiar radio yang bernama Fazik di Malaysia Bahwasannya pada hari itu mendekati hari raya Dia membelikan hadiah untuk orang tuanya baru patas Nah di penggalan video sebelum ini Saya sudah memutar bagaimana proses pengangkatan mobil dari jurang Bentar Ini kakaknya ternyata dari mana nih Disini dia ngomong oke bahasa Indonesia guys Bukan bahasa Malaysia ya Tapi dia punya videonya Agak aneh Oke mungkin dia mencari informasi-informasi Sehingga dia mendapatkan sebuah video ini Oke gue kalau misalnya yang sepilin orang Malaysia Gue percaya sih Tapi yang sepilin Indonesia nanti gue coba cari pemutiannya ya Dan kemudian ada tangan misterius yang melemparkan tas keluar Nah itu diduga adalah orang misterius Bisa jadi itu jinkorin atau arwah si nida yang melemparkan itu Jadi cerita ini benar-benar terjadi di tahun 1992 Bahwasannya telah terjadi kecelakaan Dan beritanya sangat viral Dari Malaysia hingga Indonesia Si nida menelpon malam-malam kepada penyiar radio bernama Fazik Bahwasannya dia ingin minta tolong Untuk mengantarkan tas tersebut untuk orang tuanya Karena dia tidak sempat mengantarkan Karena dia sudah meninggal di tempat kejadian Jadi sudah terjawabkan penasaran teman-teman Oke selamat menonton Kak, tolong lah Kalau emang pengen buat video kayak gini Soundnya dicari dulu lah Di-search gitu Apa ada sound Oh Oh Ya, seenggaknya di-search dulu ya Oke, disini ada Ada dua pertanyaan buat gue Pertanyaan yang pertama guys Yaitu adalah kamera Disini apakah kamera 192 Apakah sudah berwarna Dan sejernih itu Dulu sih seinget gue Itu Nokia aja di tahun 2000an itu masih Kamera masih pecah banget Dan gak stabil Buatnya kan itu masih 3GP Tapi disitu video tadi Itu adalah Kualitas kamera terlalu bagus ya Dan gue coba cari Kamera di tahun 192 Nah ini dia guys Di google Kamera tahun 192 Itu baru munculin kayak gini ya Oke, oke, oke Gue masih percaya kalau kamera Kayaknya masih berwarna ya Oke, masih berwarna Mungkin Salah satu Videograf Apa sih Tim-tim sana Wartawan gitu kan Ya Mungkin mereka pakai-makai kamera Yang udah bagus ya Bisa jadi Bisa tadi Tahun 192 ya Oke Dan di kedua Itu gue mikir kayak mobil gitu Disini mobil Tahun 192 Lihat guys Kayaknya gak ada mobil Avanza Sejenis kayak gitu deh Kayaknya masih mobil-mobil kijang Mobil-mobil yang di Apa? Yang bawah-bawah Caper-ceper itu ya Oke Kita coba cek ya Gue coba search Yaitu mobil tahun 1192 Disini kita bisa lihat ya Tuh Mobilnya masih-masing mobil kijang Mobil-mobil kayak Gini ya Nah Setahu gue Nah masih mobil-mobil karimu Momen kayak gini Mobil carry Ya inilah Tahun-tahun 1192 ya Setahu gue Mobil itu masih kayak gini guys Belum ada mobil Yang sejenis Avanza tadi Itu gue rasa Bukan videonya Itu kalau pendapat gue sih Bukan videonya ya Tapi Momen pengangkatan tadi Dan ngeluarin Sebuah barang Itu kayaknya real banget sih Wow Itu kayak Nyata Tapi kayaknya bukan Kejadian Ninda Tahun 1192 nih Tapi gue juga Gak mau berpendapat Langsung Kalian bisa komen juga Gue pengen tau Jawaban kalian Apakah itu mobilnya Ninda Atau bukan nih Dengan tahun 1292 Terus Disini ada sedikit komen Yang bikin gue Kayak penasaran juga gitu Terus disini ada komen pertama Dari no name Tapi kata Ninda sendiri Mobilnya yang terbakar Oh iya Gue gak kepikiran guys Oh iya Iya ya Mobilnya terbakar Sehingga Dia gak terselamatkan ya guys Kok Itu kayaknya mobilnya Gak terbakar Terus dijawabnya sama Iza Iya Aku juga nyimak FT nya Dia bilang Keretanya terbakar Bener Kereta kan mobil ya Disitu mobilnya gak terbakar Berarti Ini bukan video Ini enggak ya Cuma mobilnya Keluaran terbaru ini Nah iya Tahun 1992 Tadi kan gak ada ya Mobilnya gitu Itu mobil tahun 2000an Mobil luar negeri Viva Cek video full tiktok Oke Ini konten kreatornya Bilang Bilang sebenernya guys Kalau itu adalah Mobil luar negeri Merek Viva Oke It's okay Mana ada mobil tahun 92 Kayak gitu Duh nih Prisma Polo Jalan langsung Nebak gitu Ya Ini Konten kreatornya sendiri loh Kita coba cek ya Mobil Viva Oke Oke guys Mungkin Udah lah Ini Itu hanya FT biasa Gak berhubungan dengan Nyeri Tetapi Kalau kita lihat Perhatikan lagi Emang bikin blending Gimana guys Pendapat kalian Dengan video ini Apakah itu video Nindya Yang diceritakan Yang lepon Paris Saat nyerin radio Yang saat Ketangkep lagi live Oke Silahkan komen Di bawah Gue pengen liat Bacain pendapat kalian ya guys Dan disini gue balik Betul ya Kalau misalnya ada Soal kata Video ini Sudah pernah dibuat Pake script Kalau itu soal kata Gue minta maaf Kalau ada kata-kata baik Silahkan ya belum Disini gue balik Sampai jumpa Bye-bye